selamat menikmati 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 semua urusan selamat menikmati dan selamat menikmati 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 Kita fit kembali Tetapi kan ternyata Tiga hal itu tidak semudah yang kita Ucapkan ya, ternyata sulit juga Orang sakit itu Untuk makan perjuangan ternyata Nah makanya Dokter masuk disitu Bagaimana kemudian Memotivasi pasien bahwa Makan itu wajib, lebih wajib Daripada Anda nyari obat Begitu, Anda belum makan Tidak perlu cari dokter Jadi Anda makan saja dulu Kemudian baru cari dokter Nah yang kedua, pola istirahatnya Dokter mengingatkan, soalnya ada pasien yang sakit Tapi lupa, kemudian Tidak ngambil Tidak ngambil Jatah istirahat, atau mungkin Kan tubuh punya hak untuk istirahat Misalkan seseorang Saking solehnya, kemudian 24 jam Berbuat baik, begitu ya Tetap salah, karena Ada hak yang dilanggar disitu Jadi kebaikan kita itu ada batas Sebetulnya Iya, misalkan Bang Yus saking rajinnya 24 jam sholat terus Nah tapi kan ada hak tubuh yang kemudian Tidak terpenuhi Istirahat ya Iya Jadi Jadi Tetap bahwa Ada Jadi gini ya Ada hal baik Ada hal baik Ada hal baik Nah Kemudian sama-sama hal baiknya itu Tidak boleh saling kemudian Menutup Yang lain Contoh gini Mohon maaf Seseorang saking semangatnya Dia Berbuat baik lah Tetapi Kemudian lupa makan Tidak tidur Nah itu Maka Patut dipertanyakan Artinya Di 24 jam itu Tidak seluruhnya wajib Tidak seluruhnya wajib Pasti ada yang kemudian Sunnah gitu kan Artinya Sunnahnya ini Tidak boleh mengalahkan yang wajib Sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib Iya Kan begitu Itu hukumnya seperti itu Iya Jadi Jadi kalau misalkan Kita berbuat baik Kemudian hukumnya sunnah Maka tidak boleh mengalahkan yang wajib Contoh gini Kalau di santri Kami sering 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 mendapati Santri puasa Iya Tapi tidak sahur Kemudian pusing Sakit kepala Tidak bisa belajar Nah ini Akhirnya tiduran Di tempat tidur Tidak mau belajar Nah Maka ini Adalah Sesuatu yang Tidak tepat Ya kan Artinya Sunnahnya mengalahkan wajibnya Gitu Jadi Kalau mau puasa Puasalah Gitu Tapi Puasanya sunnah Sahurnya wajib Kecuali Kalau memang Memang Niatnya itu Kemudian Tiba-tiba Pas mau menjelang subuh Ah saya puasa aja Nah itu Boleh lah Oke Tapi kalau sudah tahu Besok mau puasa Maka Wajib menyiapkan Makanan untuk sahur Dan niat kan Satu ada keberkahan Di situ Yang kedua adalah Tugas saya belajar Perlu tenaga Perlu konsentrasi Jangan ngantuk nanti Di kelas Begitu Karena Kewajiban Seorang Seorang santri Adalah Tolabul ilminya Begitu Jadi Jangan sampai Kemudian Puasanya Mengganggu Begitu Maka Puasanya direncanakan Dengan baik Penuhi Kesempurnaannya Wajib sahur Dengan yang baik Cukup minumnya Lalu Silahkan berpuasa Jangan sampai Dengan puasanya Akhirnya terganggu Belajarnya Seperti itu Baik Depresi Dibiarkan Terus berlanjut Tidak mendapatkan Penanganan Dapat menyebabkan Terjadinya Penurunan Produktivitas kerja Gangguan hubungan Sosial Hingga Munculnya Keinginan Untuk Bunuh diri Ini benar Kalau Itu kita Nanti tunggu jawabannya Setelah Pesan-pesan berikut ini Jadi Tahan Menjawabnya Dan Untuk Anda yang Mau bertanya-tanya Di acara ini Silahkan Seperti biasa Kami tunggu Di 085 284 700 147 Untuk telepon Untuk SMS Atau whatsapp Di 081 321 461 079 Kami Segera Kembali Radio Koinspirasi Sepirit Hati Jam 6 Sekarang Lebih 5 menit Waktu Indonesia Barat Selamat pagi Untuk teman-teman Kita yang Masih Terus Di Jalur ini Halo Selamat pagi Untuk Mas Ibu Royan Kemudian Juga untuk Ibu Aan Ibu Ade Ibu Atun Ibu Nunung Bunda Azam Di Aceh Kemudian Juga apa kabar Untuk Siapa ini Pak Erik Di Kurbalingga Apa kabar Juga untuk Pak Kuswanto Di Susukan Banjir Negara Halo Juga untuk Umar Din Di Garut Yang selalu Setemba Di Facebook Kemudian Juga untuk Umi Fauzan Mefazri Umi Ingka Sumirina Mishifa Dan semuanya Yang masih terus Kecun Di 92,9 FM Inspirasi Spirit Hati Radioku Baik Kita Masih Terus Diacarin Dan Tadi Sudah Saya sebutkan Bahwa Depresi Yang dibiarkan Terus berlanjut Dan tidak Mendapatkan Penanganan Dapat Menyebabkan Terjadinya Penurunan Produktivitas Kerja Gangguan Hubungan Sosial Hingga Munculnya Keinginan Untuk Bunuh Diri Ini apakah Bener Sampai Segitunya Sangat Betul Sangat Betul Jadi Semua Gangguan Gangguan Mental Kita Jika Kemudian Kita Tidak Sadari Kita Anggap Wajar Maka Itu Akan Semakin Berkualitas Jadi Kalau awalnya Cemas 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 Ringan Makin Lama Makin Berat Cemasnya Begitu Maksudnya Dan Itu Sangat Ya kan Kualitas Artinya Kadarnya Makin Dalam Cemasnya Makin Mendalam Makin Rumit Nah Tadi Seperti Disampaikan Bang Yos Bahwa Keadaan-keadaan Gangguan Mental Sangat Mungkin Menyebabkan Produktivitas Seseorang Berkurang Betul Kalau Analisa Kecil-kecilan Saya Di klinik Jadi Penyebab Turunnya Daya Daya Produktivitas Seseorang Di tempat kerja Itu Faktor Psikologis Karena Yang pertama Bahwa Seseorang Bekerja Itu harus Punya Suatu Motivasi Atau Punya Punya Semangat Yang Pada Motivasi Dan Semangat Ini Akhirnya Mendatangkan Tenaga Mendatangkan Ide Mendatangkan Kemampuan Berfikir Kemudian Daya Tahan Terhadap Penyakit Kemudian Tidak Mudah Lelah Pada Akhirnya Tidak Mudah Lelah Letih Lesu Kemudian Menjalani Hari Bekerja Pun Terasa Singkat Kalau Menyenangkan Sehingga Sering Kami Menjadi Edukasi Ke Pekerja Itu Bahwa Kalau Anda Bekerja Maka Pilihan Anda Itu Dua Yang Pertama Nikmatin Pekerjaan Anda Artinya Gembira Dengan Pekerjaan Anda Atau Yang Kedua Resign Saja Kalau Tidak Suka Resign Saja Karena Apa Nanti Yang Dikorbankan Adalah Fisik Anda Begitu Jadi Gaji Anda Tidak Akan Mampu Membayar Biaya Pengobatan Anda Begitu Tapi Terkadang Orang Memikirkannya Begini Kalau Saya Resign Saya Mencari Lagi Tidak Gampang Ini Lebih Depresi Artinya Hanya Ada Satu Pilihan Yaitu Nikmati Pekerjaan Kan Begitu Selama Ini Kenapa Kita Sulit Menikmati Pekerjaan Karena Beranggapan Bahwa Jangan Jangan Ada Tempat Lain Yang Lebih Enak Atau Mungkin Kita Punya Persepsi Bahwa Gembira Itu Adalah Saat Kita Mendapatkan Apa Yang Kita Inginkan Nah Itu Repot Itu Awal Dari Depresi Adalah Itu Jadi Kenapa Ada Orang Kecewa Kenapa Ada Orang Sedih Kenapa Ada Orang Marah Kenapa Ada Orang Sampai Tingkat Depresi Kenapa Karena Tidak Siap Untuk Tidak Dapat Yang Dia Inginkan Misalnya Orang Melamar Kerja Harus Siap Ditolak Jadi Termasuk Adalah Watak Dan Tabiat Lingkungan Orang Orang Di Sekitar Itu Sesuatu Yang Harus Kita Terima Artinya Gini Manusia Itu Kalau Ingin Survive Ingin Sehat Ingin Kemudian Merasa Nyaman Maka Harus Beradaptasi Mengkompetibelkan Diri Menyesuaikan Diri Dengan Lingkungan Bukan Kemudian Punya Persepsi Bahwa Lingkungannya Harus Cocok Dengan Dirinya Itu Awal Dari Sakit Kan Itu Tapi Kan Dok Pimpinan Saya Suasana Kantor Saya Teman Kerja Saya Itu Sudah Itu Anda Tidak Bahagia Di Situ Jadinya Gimana Caranya Supaya Bisa Nyaman Di Tengah Hal-hal Yang Kita Tidak Sukai Nah Disinilah Artinya Kemampuan Melatih Diri Untuk Situasi Seperti Ini Penting Begitu Jadi Orang Kadang Beranggapan Bahwa Tidak Bisa Gembira Tidak Bisa Bahagia Jika Ada Di Tempat Yang Tidak Cocok Begitu Padahal Kan Manusia Itu Diberi Kemampuan Adaptasi Baik Fisiknya Mentalnya Sosialnya Fisik Misalkan Seseorang Misalkan Dia Hidup Di Tempat Dingin Sejuk Kemudian Ternyata Karena Suatu Hal Dia Harus Berpindah Hidup Di Tempat Yang Panas Apa Kemudian Kemudian Mati Gitu Kan Enggak Jadi Dia Bisa Beradaptasi Tubuhnya Bisa Bisa Adaptasi Bisa Berlatih Walaupun Mungkin Saat Proses Adaptasi Itu Ada Tidak Nyaman Begitu Ada Tidak Nyaman Dan Perlu Waktu Sama Sama Hal Hal Kita Di Kantor Tapi Pastikan Dulu Bahwa Kantor Tersebut Memang Baik Jadi Gini Pastikan Jadi Kita Untuk Bisa Menyesuaikan Diri Beradaptasi Kemudian Bisa Gembira Di Tempat Pekerjaan Pastikan Tempat Pekerjaannya Itu Aman Aman Secara Holistik Artinya Disitu Bukan Tempat Naksiat Bukan Adanya Kita Mudah Berbuat Dosa Dan Lain Saat Kita Sudah Ada Tempat Yang Baik Sudah Sudah Putuskan Bahwa Ini Adalah Tempat Dan Waktu Terbaik Dan Alhamdulillah Pekerjaan Ini Adalah Anugerah Dari Allah Begitu Kalau Sudah Seperti Itu Maka Punya Daya Juang Karena Untuk Adaptasi Itu Perlu Energi Energi Energinya Dari Mana? Dari Motivasi Dan Motivasi Tertinggi Adalah Jadikan Pekerjaan Adalah Ibadah Nah Itu Etos Kerja Tertinggi Adalah Kerja Adalah Ibadah Karena Kalau Motivasinya Misalkan Upah Atau Apresiasi Atau Gaji Maka 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 Akan Mudah Kecewa Tetapi Kalau Motivasinya Ibadah Itu Sudah Holistik Apapun Kemudian Yang Situasi Dan Kondisi Yang Kemudian Terjadi Maka Kita Punya Cara Untuk Mengatasinya Dan Alhamdulillah Ini tips Jadi Untuk Salah Satunya Untuk Menghindari Depresi Adalah Kita Berpegang Saja Pada Kita Muslim Maka Berpegang Teguh Saja Sama Apa Yang Dicontohkan Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Itu Sudah 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 Lengkap Bagaimana Kita Menghadapi Cemas Kelisah Khawatir Atau Manusia Yang Kemudian Jahat Atau Manusia Yang Mendelimi Kita Kita Tidak Bisa Diapresiasi Itu Sudah Ada Petunjuk Semua Nah Saat Kita Kemudian Menjalankan Petunjuk Itu Sudah Selesai Selamat Jadi Kita Akan Terhindar Dari Depresi Depresi Itu Kan Kalau Mau Dirunut Salah Satunya Adalah Kita Tidak Berpegang Pada Pedoman Itu Contoh Kita Ternyata Ada Di Situasi Lingkungan Yang Tidak Nyaman Nah Disitu Tadi Bahwa Kan Ada Petunjuk Jadi Gini Kalau Orang Lain Baik Kita Baik Orang Lain Jahat Kita Tetap Baik Itu Petunjuk Kita Tapi Ada Pernah Membaca Sikapku Terserah Sikapmu Padaku Repot Kalau Begitu Kalau Yang Seperti Itu Nanti Bisa Dibayangkan Kalau Kita Ada Tempat Yang Tidak Nyaman Orangnya Misalkan Tabiat Dan Wataknya Itu Misalkan Tidak Ideal Maka Bisa Dipastikan Kita Ikutan Tidak Ideal Dengan Alasan Argumenya Adalah Saya Membalas Jadi Kalau Kita Diperlakukan Tidak Enak Maka Saya Bisa Lebih Lebih Dari Itu Itu Kan Repot Jadi Apapun Situasi Kondisi Kita Tidak Terdikte Oleh Lingkungan Jadi Apapun Lingkungan Kita Tetap Baik Saja Sudah Begitu Ketemu Orang Jahat Ya Kita Tetap Baik Ya Tentunya Bukan Berarti Kita Membiarkan Orang Nyuri Bukan Artinya Gini Bahwa Tabiat Dan Watak Setiap Orang Itu Kalau Nyuri Jelas Kita Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Cuma Di tempat Kerja Sebetulnya Kalau Kita Renungkan Tidak Ada Hal Yang Yang Kemudian Secara Dohir Maksiat Atau Kemudian Ada Pencurian Dan Lain Lain Di Situ Paling Sisi Dinamika Organisasi Kemudian Beban Kerja Yang Mungkin Menurut Kita Tidak Adil Dan Lain Lain Atau Mungkin Apresiasi Yang Kurang Dari Perusahaan Dan Lain Lain Nah Kita Sudah Punya Perdoman Semuanya Itu Tadi Awal Yang Di Awal Tadi Bahwa Kita Niatkan Kerjanya Ibadah Nah Kalau sudah Begitu Enak Kalau sudah Bicaranya Ibadah Itu Wilayah Iman Artinya Gini Pernah Dok Bagaimana Dok Saya Kerja Paling Banyak Bebannya Paling Banyak Tanggung Jawabnya Tapi Gaji Sama Bahkan Mungkin Saya Lebih Rendah Dari Teman Saya Saya Jawab Gini Selamat Selamat Kalau Anda Kemudian Menuntut Apresiasi Menuntut Kemudian Keadaan Ideal Maka Anda Akan Sakit Terus Gimana Caranya Gini Bagaimana Kalau Satu Coba Berpikir Kebalikan Andai Anda Itu Tidak Terima Dengan Takdir Bahwa Anda Itu Pekerjaan Lebih Banyak Tanggung Jawab Lebih Banyak Tapi Gaji Sama Atau Mungkin Lebih Rendah Dari Teman Anda Anda Berarti Protes Bagaimana Kalau Kita Bayangkan Saja Allah Maha Baik Cuma Bayangkan Kalau Allah Anda Dengki Itu Lalu Anda Silahkan Gaji Buta Saja Terima Gaji Tidak Usah Kerja Itu Lebih Menyakitkan Lagi Dalam Kehidupan Jadi Saat Anda Menjadi Pribadi Yang Paling Sibuk Paling Banyak Pekerjaan Tanggung Jawab Semua Diurusin Bersyukur Bersyukur Anda Dibalik Pekerjaan Itu Semua Akan Dilimpahkan Keteman Anda Yang Anda Dengki Anda Kemudian Nganggur Walaupun Dapat Gaji Tetap Anda Akan Menyakitkan Secara Karena Manusia Itu Saat Tidak Berfungsi Secara Sosial Secara Pekerjaan Secara Lingkungan Maka Itu Lebih Cepat Depresinya Jadi Kalau Depresi Saat Sibuk Pekerjaan Banyak Dengan Depresi Saat Kemudian Tidak Ada Job Lebih Cepat Depresinya Saat Tidak Ada Job Jadi Nikmatin Saja Kedua Kemudian Saat Anda Merasa Melakukan Hal Yang Terlalu Banyak Apresiasi Tidak Ada Tetap Alam Semesta Ini Mencatat Semuanya Jadi Allah Tidak Akan Tidak Akan Kemudian Ada Kebaikan Anda Yang Tidak Tertulis Semuanya Akan Terbayar Kemudian Bahwa Motivasi Lagi Adalah Bahwa Saat Kita Kemudian Tertakdir Menjadi Pribadi Yang Sangat Sibuk Tetapi Dalam Suatu Lingkungan Kebaikan Bahwa Niatkan Itu Semua Untuk Anak Cucu Anda Jadi Bukan Untuk Hal-hal Yang Jangka Pendek Ini Gaji Saya Tidak Diapresiasi Saya Kemudian Merasa Pekerjaan Yang Paling Banyak Yang Saya Dapat Maka Kalau Bermikir Seperti Maka Kerja Itu Akan Susah Payah Akan Lelah Letih Lesu Seperti Itu Karena Pekerjaan Akhirnya Menjadi Keterpaksaan Energinya Enggak Hadir Malah Lebih Lelah Lebih Capek Bahkan Mungkin Bekerja Itu Waktu Padahal Singkat Terasa Sangat Panjang Sekali Karena Tidak Menikmati Karena Yang Diharapkan Apresiasi Jadi Enggak Usah Santai Atau Biasa Biasa Aja Atau Nikmati Aja Biasa Pun Boleh Tetapi Paling Keren Itu Syukuri Aja Bahwa Ada Kelebihan Tenaga Kita Yang Tidak Terapresiasi Anggap Satu Menutup Mungkin Kurangnya Kita Mungkin Di hari Kemarin 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 Lagi Seperti Kavarot Kayak Orang Puasa Itu Kalau Ditunggu Tukul Maghrib Yang Kedua Adalah Kita Sedang Menanam Sesuatu Nanti Kemudian Kita Akan Dapat Untuk Anak Cucu Kita Akan Dapat Seperti Itu Itu Motivasi Yang Sangat Luar Biasa Sehingga Sehingga Produktivitas Dipastikan Akan Hadir Karena Orang Dengan Bekerja Dengan Gembira Itu Ide Kemudian Gagasan Gagasan Itu Pasti Hadir Begitu Apa Perbedaan Antara Perasaan Sedih Atau Depresi Dan Ciri Depresi Adalah Sedih Jadi gini Depresi Itu Diagnosa Kalau Sedih Itu Gejala Kan Tadi Nanya Gejala Depresi Apa Salah Satunya Sedih Kehilangan Mood Malas Beraktifitas Kalau Yang Orang-orang Di luar sana Suka Ketawa Sendirian Depresi Bukan Tanyakan Yang Bersangkutan Ada Orang Lagi Ketawa Sendirian Di Pojok Tapi Depresi Saya Pernah Mendapati Bahwa Ternyata Ada Orang Yang Sangat Gembira Di Kesendirian Bahkan Bisa Ketawa Itu Dia Ternyata Bukan Sedang Melamun Lagi Lepon Dia Sedang Jadi Ini Contoh Dia Sedang Betul-betul Mensyukuri Apa Yang Menjadi Kodok dan Kodara Allah Karena Bisa ketawa Sendiri Ada yang Seperti itu Sadar Jadi Saking Dia sudah Tenggelam Sama Masya Allah Syukur yang Luar biasa Sehingga Bisa ketawa Sendiri Jadi Kalau kita Lihat Orang Orang Serah Dohir Agak Gila Itu Bisa Lihat Aja Kalau Dia Kemudian Kita Sapa Kemudian Bisa Komunikasi Dengan Baik Artinya Dia Bukan Gila Mungkin Dia Sudah Naik Kelas Sudah Terhanyut Dalam Suatu Dunia Kembiraan Tapi Itu Bukan Tergolong Depresi Jadi Depresi Sebetulnya Ditandai Dari Minimnya Namanya Neurotransmitter Di Otak Jadi Ada Gangguan Otaknya Tapi Kalau Misalkan Kan tadi Depresi Bisa Jadi Positif Tergantung Durasi Sama Kualitasnya Bisa Jadi Kita Harus Melewati Suatu Keadaan Depresi Untuk Kemudian Naik Untuk Ketingkat Yang Lebih Tinggi Contoh Misalkan Seseorang Mau Ujian Misalkan Dia Ada Cemas Kelisah Khawatir Depresi Ringan Ada Begitu Tapi Dengan Itulah Kemudian Dia Menjadikan Itu Energi Untuk Kemudian Saya Harus Menghindari Hal-hal Yang Buruk Mungkin Atau Hal Yang Saya Inginkan Maka Saya Harus Belajar Maka Saya Harus Mempersiapkan Diri Dengan Baik Seperti Itu Jadi Depresi Pada Kadar Tertentu Positif Supaya Kita Belajar Belum Ada Pertanyaan Jadi Tipsnya Adalah Tadi Bahwa Kita Tadi Di awal Bahwa Yang Kita Bicarakan Bagaimana Kita Mengelola Mental Kita Tanpa Obat Jadi Depresi Itu Jika Sudah Masuk Terlalu Dalam Dan Mengganggu Aktivitas Sehari-hari Maka Nanti Itu Wilayah Dokter Psikiater Dokter Bisa Memberikan Suatu Konseling Atau Jika Memang Dibutuhkan Maka Diberikan Obat Yang Tadinya Sedih Jadi Gembira Ada Obatnya Yang Kemudian Meningkatkan Neurotransmitter Serotonin Dan Dopamin Seperti Itu Apakah Depresi Dapat Sembus Penuhnya Dan Dapat Dikenalikan Sangat Bisa Jadi Depresi Itu Tergantung Penyebabnya Tadi Memang Ada Penyebabnya Itu Adalah Organ Tubuhnya Sendiri Artinya Mungkin Tidak Bisa Memproduksi Hormon Hormon Yang Disitu Mempengaruhi Pada Kasus Depresi Tetapi Kalau Di Klinik Di Lapangan Yang Kami Analisa Kecilan Ambil Data Bahwa Hampir Semua Depresi Cemas Kelisah Khawatir Itu Berawal Dari Faktor Psikologis Artinya Stres Seseorang Dalam Menghadapi Situasi Dan Kondisi Baik Rumah Tangga Finansial Pekerjaan Atau Lingkungan Itu Yang Paling Banyak Maka Kemampuan Untuk Terus Memperbaiki Diri Secara Pribadi Baik Di Keluarga Di Pekerjaan Di Lingkungan Itu Merupakan Suatu Keharusan Trauma Trauma Bisa Trauma Trauma Traumapun Sebetulnya Masalah Lagi Harusnya Orang Normal Trauma Bagaimana Cara Menghilangkan Trauma Misalkan Apapun Itu Pasti Ada Solusi Psikologis Ada Counseling Cuma Kadang Ada Saudara-saudara Kita Kalau Di Counseling Tidak Semuanya Ternyata Kemudian Bisa Nerima Dan Nur Dengan Misalkan Rekomendasi Konselor Ada Juga Yang Disuruh Kemudian Berpikir Positif Kemudian Denial Denial Misalkan Disuruh Berpikir Positif Menjawab Gini Anda Anda Tidak Merasakan Coba Anda Jadi Saya Seperti Itu Seperti Halnya Orang Dikasih Obat Tapi Kemudian Menolak Obat Itu Ini Obatnya Pahit Tidak Mau yang Ini Pingin Yang sirup Manis Nah Juga bisa Untuk Whatsapp Di 081-32146-1079 Kami Segera Kembali Radio Kul Inspirasi Spirit Hati Masih bersama Anda Di Program Sehatku Ada Penanya Melalui Whatsapp Tapi Saya akan Terima Dulu Penanya Melalui Telepon Yang Sudah Masuk Di Jalur Ini Silahkan Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Apa kabar Misipa Di Karangwareng Sehat Alhamdulillah Sehat Sehat selalu Alhamdulillah Gimana Hari ini Adakah Yang ditanyakan Atau Ada keluhan Untuk Pak dokter Ini ada Yang mau Ditanyakan Oh iya Silahkan Langsung aja Ke Pak dokter Ya Silahkan Ini Kalau Usia Udah 54 Apa Masih Boleh Kerja Ya dok Baik Kerja Di luar Atau Di rumah Iya Kerja Di luar Mungkin Kerja Di Ayasan Tapi Sekarang Kerjanya Seminggu Dua Kali Tapi Kemarin Ada Perubahan Lagi Mau Ada Usaha Baru Katanya Mimmy Yang Ditunjuk Lagi Jadi Seperti ketuanya Masya Allah Bang Gimana Kalau kita Ngelamar Kesana Iya Masih ada Lawangan Nggak Ada Kesempatan Nggak Untuk Komisi Baik Itu Yang Makasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sebetulnya Paling ideal Itu Manusia Itu Makin Nambah Usia Makin Bermanfaat Ya Selamat Untuk Umi Siva Ya Jadi Makin Nambah Usia Dipanjangkan Usia Oleh Allah Makin Bermanfaat Ada Amanah Yang Harus Dijalankan Tinggal Nanti Kan Pertanya Boleh Apa Tidak Dok Begitu Kan Nambah Amanah Nambah Pekerjaan Sangat Boleh Cuma Harus Tahu Batasnya Iya Jadi Kan Semakin Nambah Usia Seseorang Maka Secara Fitrah Sunatullah Maka Semua Kemampuannya Menurun 30% Iya Berapa 30% Untuk Just money Tapi untuk Berfikir Bisa jadi Makin Nambah Usia Makin Bijaksana Makin Banyak Ide Makin Banyak Gagasan Kayak Potah Itu Buah Kelapa Itu Buah Kelapa Makin Bersantan Tapi Dari Sisi Fisiknya Ini Jangan Lupa Bahwa Setelah Umur 50 Seseorang Itu Akan Terus Menurun Kemampuan Otot Kemampuan Semuanya Jantung Semuanya Kerjanya Menurun Bukan sakit Tapi Menurun Normal Dulu Mampu lari Sekarang Jalan Dulu Mampu kerja Itu Misalkan 8 jam Sehari Mungkin Sekarang 5 jam Sehari Begitu Jadi Sangat Boleh Dan Semoga Kita Semua Bisa Seperti Umisifah Yang Makin Nambah Usia Makin Bermanfaat Untuk Ngurusi Umat Cuma Itu Saja Jangan Lupa Nutrisinya Kadang-kadang Kalau Saking sibuk Kadang-kadang Kita itu Tidak menganggap Makan Sebagai Suatu Yang penting Nah Jadi Niatkan Makan Itu Untuk Memberikan tenaga Supaya kita Lebih maksimal lagi Dalam bertugas Dalam mengemban Amanah Begitu Jadi Ada Niat dalam makan Itu Untuk memberikan tenaga Supaya kita bisa Maksimal Jadi Makannya pun Ibadah Begitu Makan Pilih yang Bernutrisi Perbanyak Buah-buahan Buah-buahan Sayur Kemudian Protein Protein Bisa Nabati Tahu tempe Bisa Hewani Telur Ikan Seperti itu Nah Buah-buahan Yang lebih Diperbanyak Lagi Kemudian Jangan lupa Istirahatnya Jadi Sesibuk Apapun Tetap Bahwa Harus Ada Waktu Untuk Istirahat Dengan Dengan Nyaman Jangan sampai Ada orang Beristirahat Itu Lupa Pikirannya Belum Disutdown Pikirannya Masih Kemudian Besok Bangun Tidur Langsung Kemana Besok Bagaimana Solusinya Jangan Seperti Itu Jadi Saat Mau Tidur Makan Niatkan Mau Tidur Makanya Ada Kalau Bikin SOP Mau Tidur Lebih Keren Lagi Jadi Mau Tidur Wuduk Dulu Salah Dulu Kemudian Berdoa Dan Kemudian Ada Orang Bang Mau Tidur Itu Masih Pegang Laptop Masih Pegang Pena Masih Pegang Buku Karena Tidurnya Itu Tidur Kelelahan Jadi Tidur Yang Terdipersiapkan Diri Ini Memang Tetap Dapat Tidur Cuma Tidak Semaksimal Kalau Kita Dipersiapkan Dengan Baik Jadi Sangat Boleh Yang Penting Tahu Bahwa Ada Batasan Batasan Fisiknya Saja Dan Itu Saja Yang Harus Dicermati Baik Untuk Semoga Jawa Dari 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 Bisa Membantu Tenang Boleh Ini Ada Penanya Melalui Voice Note Dari Ibu Lima Beliau Tidak Kirim Halamat Tapi Kita Tinggal Jalan Rekaman Voice Note Pertanyaan Seperti Apa Baik Pesan Ke Kanan Untuk Membalas Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Jadi Dia Mengganggu Saya Tidak Secara Fisik Tapi Karena Aset Unanetra Jadi Dia Sering Mengganggu Saya Agar Saya Menjadi Ketakutan Jadi Kalau Saya Di Dapur Dia Suka Datang Jadi Bau Badanya Dia Sedang Ada Di Situ Jadi Saya Tuh Awal Awal Suka Ketakutan Banyak Gitu Terus Macam Macam Gangguannya Kadang Kadang Saya Tidak Suka Aset Rokok Jadi Dia Suka Merokok Di Dupan Duangan Kamar Saya Disitu Sampai Mulak Mulak Terus Kadang Mengganggu Saya Dengan Cara Yang Tempat Saya Lewat Disemprot Minyak Wangi Karena Tandanya Bahwa Baunya Dia Gitu Jadi Supaya Menimbulkan Ketakutan Saya Memang Saya Jadi Selalu Banyak Di Kamar Jadi Saya Menghadapi Gangguan Tersebut Kurang Lebih Tiga Tahun Gitu Jadi Kadang Kadang Saya Suka Suka Simbol Tersulut Tersulut Amarah Suka Lawan Gitu Nah Itu Secara Ada Pihal Tersebut Apa Pak Dokter Terima kasih Pak Dokter Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Ijin Tentunya Saya Tidak Bisa Menjawab Secara Spesifik Karena Juga Tidak Bertemu Tidak Memeriksa Kemudian Tidak Tahu Situasi Kondisi Rumah Dan Ada Siapa Saja Disitu Kemudian Yang tinggal disitu Siapa Saja Kemudian Keluarga Lain Dan Dan Sebagainya Karena Kalau Dari Sisi Pernah Kita Apa Waktu Di Setase Kedokteran Jiwa Kita Itu Kalau Ingin Mengobati Seseorang Itu Tidak Cukup Hanya Kontak Dengan Orang Tersebut Pasiennya Saja Tetapi Dengan Keluarganya Semua Dengan Lingkungannya Begitu Jadi Kita Mencoba Menerima Fakta Yang Lebih Objektif Jadi Bukan Dari Sepihak Pasien Jadi Saran Kami Buka Komunikasi Tidak Hanya Dengan Ponakan Artinya Ada Banyak Sana Saudara Mungkin Seperti Itu Jadi Intinya Perbanyak Komunikasi Dan Itu Pertama Yang Kedua Adalah Sudah Jadi Kita Tidak Perlu Terdikte Oleh Orang Lain Untuk Suasana Hati Kita Jadi Mau Ketemu Orang Yang Menyebalkan Ngeselin Mengganggu Kita Bisa Nggak Kita Terlepas Dari Itu Semua Bahwa Kita Hanya Disuruh Baik Oleh Oleh Jadi Sama Orang Yang Baik Dengan Kita Kita Wajib Membalas Baik Dengan Orang Yang Jahat Pun Kita Tetap Membalas Baik Begitu Kan Kalau Yang Diceritakan Kan Yang Menurut Ibu Tadi Jahat Jahat Begitu Artinya Bukan Jahat Yang Sifatnya Sifatnya Itu Apa Ya Kemaksiatan Begitu Artinya Jahat Tetapi Tetap Bahwa Sekarang Ibu Latihan Bahwa Suasana Hati Ibu Jangan Kemudian Berubah Dengan Dengan Apa Ya Dengan Jadi Gini Hati Ibu Jadikan Tidak Terpengaruh Dengan Apapun Begitu Tetap Aja Ibu Gembira Bahagia Mensyukuri Dengan Anugerah Allah Diberi Kenikmatan Maaf Ya Bagi Saya Adalah Penyakit Yang Kemudian Sudah Tertaktir Untuk Seseorang Itu Adalah Tetap Anugerah Begitu Kan Yang Kita Wajib Menghindari Penyakit Saat Kita Masih Sehat Maka Kita Wajib Menghindarkan Diri Kita Dari Kemuderotan Dari Penyakit Tapi Seperti Ibu Yang Sudah Kodarullah Tidak Melihat Itu Anugerah Teragung Ibu Akan Datang Suatu Masa Dimana Ibu Bersyukur Ya Allah Terima Kasih Dengan Buta Saya Begitu Jadi Ibu Bersyukur Saja Ibu Hamba Allah Pilihan Doakan Semua Sanak Saudara Doakan Kami Yang disini Yang di Cirebuannya Doakan Semuanya Doa Ibu Insyaallah Mustajab Begitu Nah Jadi Itu Saran kami Bangun Komunikasi Yang baik Dengan Siapapun Kemudian Yang kedua Adalah Jaga Hati Ini Jangan Sampai Berubah Oleh Kemudian Watak Dan Tabiat Orang Sekitar Biasa Yang Jahat Balas Baik Gitu Sudah Kalaupun Tetap Masih Rugi Ibu sudah Dapat Pahala Pahala Sabar Pahala Berbuat Baik Seperti Itu Dan Bersyukur Saat Ibu Kemudian Bisa Menyabari Keadaan Keadaan Yang Harusnya Ibu Marah Tetapi Ibu Tidak Marah Syukuri Syukuri Terus Begitu Saat Kok saya Sekarang Bisa Mengendalikan Diri Tidak Marah Lagi Pada Kemarin Kalau Begini Marah Alhamdulillah Ya Allah Dikasih Hati Diberikan Kesabaran Yang Luar Biasa Dan Tadi Yang Menurut Ibu Sering Menganggu Ibu Semoga Dibaikan Disolehkan Oleh Allah S.W.T Amin Berikutnya kita Jumpai Penanya Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allah S.W.T Muhammad Allah S.W.T Salam Pagi Pak Dokter Dan Dari Hamba Allah Di Berbes Kalau Dituntut Untuk Mencukupi Kebutuhan Sehari Hari Dan Kebutuhan Resiko Anak Setiap Hari Sedangkan Kita Usaha Tidak Maksimal Setiap Hari Ada Itu Bikin Saya Stres Dan Memendam Kekebencian Sama Pasangan Dikarenakan Dia Tidak Mau Mendengarkan Keluk Kesah Pasangan Dan Untuk Mencurahkan Pun Susah Malah Terjadi Pertengkaran Itu Menambah Saya Stres Itu Gimana Ya Dok Mohon Pencerahannya Wassalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Boleh Ijin Menjawab Dengan Pendapat Saya Pribadi Karena Pendapat Saya Pribadi Sangat Mungkin Salah Tapi Barangkali Bermanfaat Silahkan Jadi Kalau Kita Ada Di Kondisi Yang Paling Sulit Paling Titik Nadir Mungkin Ya Udah Mirip Udah Nyaris Depresi Begitu Maka Cobalah Berpikir Hakikat Jadi Satu Bahwa Semua Manusia Atau Makhluk Yang Belum Yang Dari Belum Ada Sampai Kemudian Nanti Dikuburnya Dimana Itu Sudah Ada Jadwalnya Semua Ada Rezekinya Udah Ada Disiapkan Nanti Berjodoh Dengan Siapa Nanti Anaknya Namanya Siapa Udah Ada Semuanya Gitu Artinya Yang Sedang Bapak Atau Ibu Yang Sedang Yang Penanya Jalani Ini Adalah Itu Sudah Rentetan Yang Sudah Ada Sebelumnya Begitu Pilihan Kita Cuma Satu Ikhlas Ikhlas Jadi Gini Sesuatu Yang Terjadi Itu Adalah Cuma Dua Kemungkinan Cocok Dan Tidak Cocok Tapi Hakikatnya Dua-duanya Dari Allah Dari Allah Yang Mahabait Yang Cocok Ya Disyukuri Itulah Anggap Manisnya Kehidupan Yang Gak Cocok Ya Disabari Begitu Dan Saat Kita Bisa Bersabar Syukuri Juga Begitu Jadi Intinya Hidup Dia Bersyukur 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 Begitu Nah Kemudian Siapa Si orang Yang Gak Punya Masalah Gitu Kan Dari Lahir Sampai Akhir Hayat Manusia Itu Boleh Dibilang Berenang Di Lautan Masalah Gak Ada Yang Gak Punya Masalah Seperti Itu Jadi Kita Itu Berenang Di Lautan Masalah Masalah Itu Hanya Silih Berganti Kadang Kadang Bertubi Kadang Datang Bareng Tapi Yakin Seperti Halnya Masalah Itu Dihadirkan Oleh Allah Ya Allah Sendiri Nanti Yang Akan Membawa Kita Keluar Dari Masalah Begitu Coba Runut Kebelakang Setahun Dua Tiga Tidak Tidak Lalu Coba Anda Harusnya Sudah Selesai Di Tiga Tahun Yang Lalu Sebetulnya Tetapi Nyatanya Walaupun Dengan Caranya Mungkin Tidak Ideal Menurut Kita Tapi Tetap Hidup Seperti Itu Syukuri Saja Bahwa Hari Ini Masih Hidup Masih Bisa Sujud Setiap Anda Mau Kapanpun Bisa Berdoa Kemudian Masih Bisa Berbuat Baik Itu Saja Sekarang Kalau Masalah Pasangan Jadi Gini Kalau Kemudian Kita Kita Kemudian Mengadu Gagasan Mengadu Ide Yang Kemudian Hanya Membuat Situasi Kondisi Tidak Nyaman Tidak Maslah Di Dalam Rumah Lebih Baik Hindari Anda Bermusyawaroh Hindari Cukup Anda Berbuat Baik Berbuat Baik Karena Begini Contoh Kemana Ada Pasien Dok Suami Saya Itu Gampang Marah Gampang Marah Saya Bisa Di Inventaris Tidak Marahnya Kalau Apa Saja Kalau Ini Ya Sudah Ibu Hindari Itu Walaupun Itu Mungkin Sebuah Kubaikan Mungkin Ibu Pengen Nasehat Pengen Menegur Suami Tapi Jangan Lakukan Kalau Kemudian Nanti Hasilnya Marah Ibu Harus Tahu Efek Dari Yang Ibu Lakukan Itu Apa Itu Cara Bijak Begitu Jangan Sampai Kemudian Dengan Dok Tapi Disampaikan Dok Ini Sekarang Ya Silahkan Jadi Anda Menyampaikan Sesuatu Kemudian Nanti Akan Mendatangkan Kemundurutan Lebih Besar Suami Makin Jauh Makin Tidak Bisa Menerima Kebenaran Lebih Baik Anda Bisa Menyampaikan Bilhikmah Kalau Misalkan Pasangan Kita Galak Bilhikmah Saja Sudah Makanya Kemarin Ada Kepasen Ibu Pulang Sekarang Jadilah Istri Yang Berbeda Bikinkan Teh Mani Suami Muangat Pemudingin Tawarin Kemudian Ibu Ajak Ngobrol Pijati Tangannya Pijati Bahunya Kalau Misalkan Belum Terbiasa Kayak Aneh Enggak Apa-apa Nanti Terbiasa Kadangkala Kadangkala Komunikasi Yang buruk Menyebabkan Di rumah Seakan-akan Tadi Yang dirasakan Penuh Masalah Padahal Mungkin Hanya Karena Kurang Komunikasi Saja Dan Sudah Yakini Saja Bahwa Allah Maha Baik Allah Perencana Yang Sempurna Jadi Apapun Yang Sedang Kita Jalani Itu Ada Terbaik Cuma Bedanya Cocok Dan Tidak Cocok Cocok Alhamdulillah Karena Sesuai Dengan Nafsu Kita Yang Tidak Cocok Karena Kebodohan Kita Sehingga Kita Tidak Mampu Mengambil Hikmah Itu Saja Hakikatnya Baik Semua Insyaallah Dimudahkan Semua Amin Sebelum Kita Dengarkan Kesimpulan Kita Hari Ini Kembali Kita Dengarkan Pesan-pesan Berikut Dan Masih Bersama Kami Di Radioku Inspirasi Spirit Hati Radioku Inspirasi Spirit Hati Ya Pagi ini Kita Akan Dengarkan Langsung Kesimpulan Yang Akan Disampaikan Oleh Pak Dokter Tapi Ini Ada Sapaan Sedikit Sapaan Dari Mbak Allah Terima Kasih Banyak Pak Dokter Dan Bang Yosa Yang Memberikan Penjelasan Sangat Jelas Semangat Sangat Mengedukasi Para Pengarah Salam Sehat Sukeran Katanya Iya Sukeran Gimana Pak Untuk kesimpulan pagi ini Depresi Baik Sehat Harus Meliputi Sempurna Just money Mental Dan Sosial Depresi Itu Ada Di Wilayah Mental Nah Celakanya Banyak Saudara Kita Yang Mengalami Gangguan Mental Tetapi Tidak Menyadari Karena Tidak Menyadari Akhirnya Tidak Mengobati Tahu-tahu Nanti pada Usia Lanjut Saat Kemudian Faktor Psikologis Makin Dominan Dalam Mempengaruhi Kesehatan Kebugaran Seseorang Maka Disitulah Kemudian Jadi Sumber Penyakit Jadi Kita Sejak Saat Ini Hari Ini Adalah Terus Instropeksi Muhasabah Ada Gangguan Mental Apakah Di Diri Kita Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Cemas Kelisah Khawatir Takut Tetapi Bahwa Cemas Kelisah Khawatir Takut Itu Harus Termanage Dengan Baik Sehingga Hanya Memberikan Efek Positif Tetapi Tidak Kemudian Memberikan Efek Yang Negatif Terhadap Kesehatan Nah Untuk Bisa Menghindari Depresi Tentunya Nah Setelah Kita Mengetahui Watak Tabiat Diri Kita Yang Arah-arahnya Kemudian Berpotensi Menjadi Depresi Maka Latihan Kita Untuk Bisa Memanage Stress Nah Semua Itu Ada Cukup Kita Berpegang Berpedoman Pada Pada Apa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Bagaimana Kita Kemudian Menghadapi Dinamika Lingkungan Dinamika Rumah Dinamika Kemudian Kesulitan Hidup Bagaimana Kita Menjalani Hari-hari Jika Kita Berpegang Teguh Insyaallah Kita Akan Terhindar Dari Masalah Mental Semoga Bermanfaat Baik Terima kasih Atas Ilmu Yang Disampaikan Tadi Semoga 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 Memberikan Kemampuan Kepada Kita Untuk Bisa Menghamim Dengan Baik Dan Benar Semoga Kita Bisa Mengambil Manfaat Darinya Dan Tak Lupa Kami Jawabkan Terima kasih Kepada Doa Doa Kepartal Majelis Bahana Kau Horma Wabiham Dika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Alta Astagfirullah Waduh Saya Yosef Saya Dr. Firdaus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh